Allah mengasihi Israel, mengubah kutub menjadi berkat Bilangan 22 ayat 1-3 ayat 4b-6 Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab di daerah seberang sungai Jordan dekat Jericho Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu Karena jumlahnya banyak lalu Moab dan takutlah orang Moab karena orang Israel Adapun pada waktu itu Balak bin Zippor menjadi Raja Moab Orang ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang ditepi sungai Efrat Ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan Ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir Sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya Dan mereka sedang berkemah di depanku Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku Sebab mereka lebih kuat daripadaku Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini Sebab aku tahu siapa yang kau berkati dia beroleh berkat Dan siapa yang kau kutuk dia kena kutuk Ulangan 23 ayat 3 sampai 5 Seorang Amon atau seorang Moab Janganlah masuk jemaah Tuhan Bahkan keturunannya yang ke 10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau Supaya dikutukinya engkau Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam Dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu Karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau Terima kasih telah menonton!